selamat datang di artoni channel terima kasih ya yang sudah mengklik video ini nah hari ini kita mau masak masaknya itu jadi kebetulan kemarin beli jamur kancing nih harganya nih 7500 di surya ya Nah karena ada jamur bingung mau masak apa ya pikirku ya akhirnya dapatlah ide mau masak ayam ayam plus jamur nah ini ayamnya ayam setengah ekor ya bukan ayam kampus ini baru beli saya udah bersihin nanti saya potong kecil-kecil nanti kita masak plus jamur nah bumbu-bumbunya dikit kok yang ini kita cincang-cincang aja nanti ini bawang-bawang baik bawang merah bawang putih cabe ini ya cabe merah sama cabe kecil kasih jahe nanti ini kita tumis oke gimana cara membuatnya terus saksikan ya oh iya bagi kawan-kawan yang belum subscribe ayo tekan ya tombol subscribe-nya ya sekarang Oke kita lanjutkan memasaknya ya Oke Tara nih ayamnya saya udah potong ya kecil-kecil bagusnya sih kalau ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian beli ayamnya udah di fillet nah ini saya udah potong kecil-kecil plus tulang-tulangnya saya malas meletri biar cepet aja lah nah ya saya udah potong-potong ayamnya jamburnya juga jambut kupingnya sudah potong dua dicuci bersih sekarang kita ayam ini kita marinasi dulu kasih sedikit garam aja ya berada rasa-rasa dikit nanti dia kasih garam lada rasa kasih lada juga lada bubuk ya terus kita aduk-aduk ya kalau tukang masak itu pakai tangan sarung-sarung panganan lah aku makan sendiri ya kecuali di restoran nah oke gini jadinya ya kita lanjut lagi masaknya sekarang kita siapkan bawangnya ya ini kalau bawang putih diketek aja cincang halus atau kasar ya 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 nah selanjutnya kita agak apa namanya ayam ini kita tumis dulu jadi nanti pas kita masak itu nggak terlalu putih dia kita tumis jadi yang penting dia berubah warna aja jadi agak kuning-kuningnya belum panas ya ya ayam ini udah kita potong-potong kecil tadi kita udah marinasi kasih garam kasih lada terus kita agak goreng 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 setengah matang atau ditumis ya ini mungkin bisa dua kali goreng yang penting dia udah berubah warna aja ya yang penting dia udah berubah warna aja ya agak kuning wah oh iya kawan-kawan ini terlalu besar-besar nih saya sih nanti kalau bunda-bunda mau coba dirumah itu semangkan potongnya lebih-lebih kecil tadi ya ini kayak gak males atau lebih besar-besar ya yang salah-salah ya ini kita masak setengah matang tapi sampai kuning lah oke sepertinya kita udah bisa angkat ya nah selanjutnya kita agak apa namanya ayam ini kita tumis dulu jadi nanti pas kita masak itu nggak terlalu putih dia ya nih ayamnya kita tumis jadi yang penting dia berubah warna aja jadi agak kuning-kuningan belum panas lagi ya ya ayam ini udah kita potong-potong ini sepertinya sudah cukup jadi tujuannya ini ditumis dulu atau di goreng dulu ya berwarnanya agak bagus terus dia beragak garing kan kalau ayam potong itu biasanya kalau dia putih-putih aja itu dimana aja nah ini dia agak kenyalan gitu kan agak serak ini kita makannya lebih semangat yang penting dibumbuin dulu dia jadi berananya ada rasanya jadi kita angkat sini kita angkat ya nah nanti lagi kita tinggal apa namanya goreng bumbu oke kita lanjut ya bumbu yang kita potongin tadi kita masukin yang pertama gahe dulu pakai minyak yang tadi aja kalau kebanyakan dikurangin itu goreng putih ya wajan saya udah gak ambil dafton lagi udah gak dafton lagi atau mentel udah terus bawang vera masaknya 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 perlu wajan baru kalah juga segininya harusnya gak di kalah ya oke deh sudah masukin yang semuan hmm gak wangi ini kita tumis ya bumbu rajangannya sampai lain ini wangi oh iya ini nama masakannya apa ya punya ide gak kalau punya ide itu masakannya apa tulis di komen ya saya gak tau nih mau nulis apaan aja nama masakannya ini masak apa kali ya namanya jamur putih masak ayam masak waduh ini mutu bawah kita kesiuin dulu deh terusin selanjutnya kita masukin jamur kancinnya nanti bumbunya ketung lagi oke jamur kancinnya kita masukin jamur kancinnya kita masukin selanjutnya selanjutnya masakannya kita kumbuin ya kasih garam kalau gak ada garam nanti gak enak tuh kira-kira dulu aja mas kita tambah lada lagi sedar agak pedas ya Ini bumbu utamanya kita pakai ini Saus tiram Gak enak Ini kira-kira 1 sendok makan Aduh Gak mau aduk lagi Ya Sudah Jadi tujuannya kita bumbuin dulu Biar dia ngeresap Terus kita tambahkan air Kita tambahkan air ya Kira-kira aja Biar dia agak berkuah dikit Jangan terlalu banyak juga Biar apa namanya Tambahin dikit lagi deh Nanti biar ayamnya mateng sama jamurnya Takut nanti gak mateng Oke ini kita masak sampai matang Nanti setelah itu Ini Dicicip Oke Oh iya belum kasih kaldu jamur Ini Ini Bumbu andalan saya Kalau dimasukkan ini Sudah enak aja pokoknya Kaldu jamur Ya Kira-kira aja Nanti kalau ini Rasanya dia lebih marah ke gurih Itu manis gitu dia Jadi Jadi dia gak terlalu Strong Kayak masako gitu loh dia Cari di supermarket Ada Wah ini porsi banyak juga Ternyata Ya Kita masak dulu Sampai mendidih Nanti kita tester Sampai ayamnya juga ini nih Oke Oke Setelah kita rasa Udah Mateng Kita Final check ya Cek rasa ya Enak Mungkin Kasih tambahan Kecap manis sedikit Gak manis Hampir ada warnanya juga sedikit Boleh Terus Udah rasa manisnya sedikit Saya kasih Apa namanya Sagu sedikit Air sagu sedikit aja Biar dia agak kental dikit gitu Ini juga agak kental sih Tapi dikasih sedikit Agak gak apa-apa Itu kan agak langsung berubah dia Terus Terakhir Kita sirang Kalau punya minyak wice Wah ini kita aja Udah langsung kental banget Kita kasih minyak wice Gunanya Biar dia wangi Terus menambah cita rasa Ya Situ aja Final Oke Jadi wangi dia Ini kan Ala-ala masak kental Jadi dia rasanya Gak terlalu strong Ya begitu lah rasanya Manis-manis Gurih-gurih gitu Ada rasa pedasnya dikit Tari lada sama cabainya Oke Sudah mateng Cik rasa lagi nih Enak Kita tuang Nah kita matikan dulu deh Ini dia hasilnya Oke inilah hasil kita Masakan kita hari ini Ayam plus jamur kancing Wah sepertinya enak Bagi kawan-kawan yang belum subscribe Monggo di subscribe ya Biar kita semangat bikin videonya Video tutorialnya nanti menyusul ya Nanti akan diedit Nanti kawan-kawan bisa lihat di Alponis Channel Terima kasih Selamat mencoba Masaknya sangat mudah tentunya Dan rasanya pasti Magnews Oke Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba